Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya coba eksplor kota Ambon Sudah lebih dari 20 tahun kan baru naik begini lagi Jadi sore ini saya dari Komplek Bandara Patimur Ambon Mau ke kota Pasar Mandika dan mungkin beberapa tempat Jadi sekarang saya di Ambon Untuk melihat bagaimana perjalanan di kota ini dengan menggunakan angkot Sekarang saya sama sopir naik angkot umum dari sini, dari Laha menuju kota Dari bandar tadi mungkin 10 atau 15 menit Saya sudah sampai di sini di lorong ini Menuju ke speednya di Wayami Mungkin dari sini nanti kita akan melanjutkan perjalanan dengan speed Ke kota Ambon ke Mardika ya Mardika Ongkosnya tadi berapa ya? 6 ribuan atau apa gitu ya Ini sudah agak sore Katanya kalau mendekati malam perempangnya sedikit Dan speed tidak naik Tapi kebetulan kita ada beberapa orang Ini perempang yang siap naik Yang kita akan menyeberang ke Mardika Ini sudah Kartisnya entah ada 10 ribu atau berapa saja Kurang tahu Nanti kita bayar Saatnya masuk ke speedboat Permisi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Start Nah Sekarang kita sudah sampai di Mardika Jadi barengannya hanya berapa ya? Kurang dari 10 menit Perjalanan itu hanya berapa ya? Kurang dari 10 menit Nah sekarang kita sudah sampai di Mardika Jadi barengannya itu hanya berapa ya? Kurang dari 10 menit eh, untuk sampai kesini di pasar Madiga sekarang, jadi kita cari lagi mobil untuk KY tapi sepertinya saya mau cari durian dulu, disini, karena yang benih katanya lagi musim tapi saya tidak tahu tempatnya dimana so kita cari saja dimana kira-kira ketemu nah, sepanjang yang teman-teman lihat di video ini adalah pasar Mardiga pasar paling besar paling ramai di kota Afon dan aktivitas disini adalah orang berjualan ada ikan, ada sayuran dan lain-lain so, ini yang kita cari durian tapi ini, kayaknya bukan lagi musimnya karena kemarin di Ramadan itu akhir-akhir Ramadan itu kan nyalak banyak, ini sudah sedikit harganya sudah Rp 35.000 tapi ada yang Rp 20.000, ada yang Rp 5.000, ada yang Rp 15.000 ya berarti harganya sudah naik karena barangnya sudah mau habis oke, kita pesan sebenarnya yang dikasih berapa ya, kasih 3-100 tapi kebanyakan tidak kuat makan kita pesan per biji Rp 35.000 kalau kuat kita ambil dua kalau enggak cuma satu rasanya itu paling manis paling enak dagingnya juga tebal ini waktunya sudah jalan malam sudah selesai tadi kayaknya bisa dua biji durian maghrib dekat sini ada kedengaran azan kita akan cari masjid untuk sholat dulu nanti setelah itu kita akan lagi perjalanan saya mau ke Stein Stein apa YEN ya? IEN sudah saya selesai maghrib sholat ini di kompleks PNI ya di tujuh jadwal di dekat 53 saya sudah lupa tempat ini di masjidnya juga pertama kali saya sholat sekarang kita lanjutlah ke jalan ini oke ini sudah malam saya kembali ke jalanan jadi di Ambon mungkin lagi musim setuah ya jadi selain ada dulian ini ada manggis ada rambutan ada langsah sama buah-buahan lain yang dijualnya warga kota dan karena ini ada malam minggu jadi memang keliatan banyak sekali orang-orang di pinggiran jalan masih di sekitaran pasar Mardita itu kalau mau melihat keramaian Ambon dibanding dengan internet ini sejak tadi saya lihat dari sore sampai sudah lepas maghrib ini di sini jauh lebih rame terus disini tuh banyak becer yang becer sendiri kalo di Ambon tuh di Ternadel gitu tapi disini cukup banyak ya sekarang sudah saya di Ambon ini perjalanan dari Terminal Madika di Batu Merah Ambon menuju ke IAN atau selain Ambon ya ini udah malam perjalanannya itu mungkin lebih dari 10 menit ya kita mau ketemu sama Ustadz Muhammad Danyambel beliau dosen di Ambon tinggal disana dan beliau sekarang adalah Jaguang Majelis Ulama Indonesia di Pemuin Kota Ambon dan sudah Sarang Maman tidak kemobil jadi ya kali ini semoga berada bisa ketemu saya terapi ke rumah jadi saya sudah turun dari mobil sekarang saya di lorong ini agak gelap turun di depan tapi sepertinya saya nyasar sudah tidak hafal lorongnya dimana karena sudah puluhan tahun kesini jadi sudah agak lupa lorong ini mirip sebenarnya tapi kayaknya bukan ini tapi tidak apa kalau kita tanya dulu di kompleksnya jadi fix ini nyasar bukan tempatnya oke kita cari tempat lain dari tadi nyasar saya sudah tanya-tanya ke orang-orang sudah telpon juga sudah dikasih tahu juga tapi sama saja saya belum mengerti jalannya dimana sekarang kita singgah di Masjid Al-Hikmah karena ini waktu sholat isya kita sholat dulu disini dan setelah itu kita lanjut lagi perjalanan cari-cari ya tanya-tanya gimana lokasinya oke dengan bantuan Mas Ojek Om Om Ojek kita tiba di rumah sudah keliling-keliling nih tanya banyak orang sehingga di masjid dan lain sekarang tiba di rumah satu ini orang dia banyak mama itu abang polisi pol pol yang dua sisi dua sisi Assalamualaikum Rahmatullahi Wabarakatuh hai guys hai guys ini rumah kita dari sepatu nih gak tahu nih om Ustadz mau Allah Assalamualaikum Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ini warna kali ya Masya Allah kebarat Allah enggak boleh jumpa wih ish wih wih ha 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 ya Allah Habib orang-orang ha 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 ya kita menginap ya ya jadi hari sudah semalam di rumah dan ini sudah subuh hari selesai azan dan di atasnya ada masjid selesai azan subuh disini ada masjid, kita akan kisah untuk selesai subuh ini jalannya menanjak masjidnya di atas wow cowok ke atas kita kembali ke rumah selesai subuh dimana-mana di masjid ini atau masjid-masjid lain di ternate atau di kampung lernosoin dimana-mana jamannya sedikit loh satu savan ya sepuluh orang lebih lah kayak gitu disini tadi tuh sepuluh orang lebih rumah-rumah disini itu padat sekali hampir tidak punya halaman dan tidak punya tempat parkiran jadi mobil-mobil ini diparkir saja di depan jalan seperti ini jadi untung jalannya ini lebar jadi mobil ini bisa diparkir kalau tidak ribet kayak orang-orang kesini punya kendaraan tapi tidak bisa diparkir di garasi garasi rumah masing-masing ada sih beberapa seperti rumah ini ada garasinya ini ada garasi mobilnya agak luas tapi yang di belakang ini mobil diparkir semua di luar semuanya dan lebih parah lagi rumah-rumah yang ada di perbukitan tadi itu memang sulit jangankan mobil motor saja tuh tidak bisa masuk tidak bisa diparkir di atas di atas rumah seperti rumah-rumah di atasnya itu ya tapi meskipun begitu bangun rumahnya permanen bagus gitu ya bahkan ada dibuat beberapa lantai gitu dua lantai lah oke kita sudah tiba di rumah rumah Omeh Omeh Mohamad dan Nyabta jadi semalam saya minap di rumah ini rumah ini dulunya tidak seperti ini waktu beberapa tahun lalu saya datang sekarang sudah di buat lebih bagus dan sudah dibikin pagar seperti ini dulu tidak ada pagar ini dibuat uang 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 doang doang Pagi semua, kita sudah di pukul 9 pagi hari kedua dan masih di rumah Paman Muhammad dan ini adalah situasi di kampung ini masuk di komplek IAN atau Stein, Ambon, Maluku Oke, waktunya kita sarapan pagi dulu di sini Oke, sekarang sudah mau jam 1 siang, jadi saya meninggalkan penginapan itu dari kemarin sore, lepas asap, sekarang sudah lepas zuhur dan mau kembali ke penginapan di dekat bandara Wih, tadi malam, astaga, ini kebetulan ada angkut yang semalam Ini angkut tadi malam nih, Allah tadi malam saya jalan Sampai di atas, jauh, kok Habisnya saya jalan ulang lagi ke bawah Baru di pecelan oke Baru dong hanya antar ke sini Baru, baru dong Baru, baru dong ini Ini barang ini Barang ini nama apa, nggak? Jalan baru Aduh Terima kasih telah menonton! Wah ngantuk di mobil tadi, jadi tak sempat rekaman perjalanan, disini panas, terminal ini, karena ngantuk saya tidak tahu jalan kemana lagi, tapi kayaknya tujuan kita ke Pelabuhan saja, mungkin cowok mobil, terus lanjut perjalanan, ke Talat, dengan speedboat, dan lanjut ke bandar akhir. Ini adalah pertama kali lagi setelah sekian tahun melewati lorong ini, ada pembangunan gedung-gedung disini. Lorong-dorong ini selalu rame, dari tahun ke tahun, sejak dulu saya kuliah disini tahun 19-19 sampai sekarang masih. Ini pakaian-pakaian yang dijual disini, itu harganya dari Rp 10.000an. 10.000an ke atas. Apa istilahnya? Sakar bongkaran ya? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita berada di Pelabuhan, mau menyebrangan dari Martika ke Wyoming. Itu ada speed yang sudah mau menyebrang. Saya ikut nanti di speedboat pergi. Karena ini sudah terlambat, itu sudah berpergi. kita berpikiran untuk menyebar ke data-peroi. Kita berpikiran kami semua dengan seberang ke atas. Oke, itu akan sampai sampai ke tempat. Oke, sudah kita pergi. Kita pergi ke sini kemudian. Ini berada kali pertama kali ini. Oke, nampak pasti. Tapi sini ... Oke... Tidak pergi ke sini. Ini realmente berada kemudian, selamat menikmati wow, tiba di pelabuhan Wayami ini kemarin sore, saya keluar dari pelabuhan ini hari ini saya balik ke sini dari sini kita akan naik handphone lagi ke lah, ke bandara oke, tiba di Lahak tiba di arah ke timur kenapa nih ya ini kita dari kemarin sore sekarang baru sambung ini warung di eban bandara dekat penginapan sini makan siap dan setelah ini langsung seterahat makanan di sini tuh terbatas ya mungkin karena tidak banyak perempuan jadi mereka menyediakan terbatas minumnya terbatas hai, apakah kalian adalah pekerja yang sibuk tetapi ingin mengikuti kuliah menjadi serjana di perguruan tinggi negeri dengan biar terjangkau proses perkuliahan tidak mengganggu pekerjaan dan begitu juga pekerjaan tidak akan mengganggu proses perkuliahan silahkan daftar di Universitas Terbuka klik di www.ut.ac.id atau daftar di sia.ut.ac.id